Peninggalan pusaka keramat jilid sembilan. Ikoonio, kalau kau masih ingin mencambuk terus, cambuk saja aku Igiok Hang tertawa cekikikan dengan merdu. Rupanya kau romantis juga ejeknya. Pokoknya selama aku masih hidup, aku tidak bisa melihat Taokoonio menderita ucap licunju. Bagus sekali tubuhnya bergerak, tar, tar, tar. Cahaya perak seperti ular sakti yang tertimpa cahaya kilat. Kelebatannya berturut-turut, dengan lima bagian tenaga dia mencambuk licunju. Tadi ketika mencambuk Taoling, Igiok Hang hanya menggunakan tenaga yang ringan. Karena itu tidak menimbulkan suara apa-apa. Tetapi saat ini dia sudah menggunakan lima bagian tenaganya. Kekuatannya dapat dibayangkan. Ketika cambuk itu melayang datang, Taoling bermaksud mendorong tubuh licunju agar terhindar dari pecut itu, tetapi kecepatan tangan Igiok Hang sungguh mengagumkan. Belum sempat Taoling mengulurkan tangannya. Keempat kali cambukan itu sudah tepat mengenai sasarannya. Setelah terluka parah, Leng Coa Sian Sing merawat licunju dengan hati-hatilah menggunakan ularnya yang kecil-kecil merayap di tubuh pemuda itu dan menggigit beberapa buah jalan darahnya. Tujuannya justru membiarkan hawa ular yang berhasiat itu menyusup ke dalam jalan darah di tubuh licunju. Dengan demikian selembar jiwa pemuda itu baru bisa tertolong. Tetapi karena keadaan lukanya tempoh hari terlalu parah, maka kekuatannya telah lenyap. Keadaannya tidak beda dengan seorang pelajar yang lemah. Begitu terkenasan ibaran pecut di tangan Igiok Hang, dia merasa seluruh tubuhnya dilanda rasa perih yang tidak terkirakan. Tubuhnya limbung dan akhirnya dia pun jatuh di atas tanah. Namun tidak setitik pun dia mengeluarkan suara erangan. Baru saja licunju terjatuh, Tao Ling segera memburu ke depan. Tetapi pecut kembali bergerak sebanyak dua kali. Tubuh licunju tergulung pecut itu dan dibuat seperti bola yang menggelinding ke sana kemari. Hati Tao Ling pedih sekali melihat keadaan licunju. Matanya menyorotkan kemarahan yang berapi-api. Dengan marah dia berteriak, Ikoonio, perbuatanmu ini mungkin bisa mengakibatkan kematian Hagi kami. Tetapi ingat, manusia jahat sepertimu pasti akan mendapat akibatnya selesai berkata, terdengarlah suara terang. Terang sebanyak dua kali. Pedang emas dan perak sudah dihunus oleh Tao Ling. Tangan gadis itu menggenggam sepasang pedang emas dan perak. Igi Yok Hang seakan belum melihatnya. Tao Ling juga tidak peduli apakah dia hanya berpura-pura atau memang belum melihatnya. Dia segera menjalankan jurus menteri mempertahankan negara sepasang kakinya menghentak, orang dan sepasang pedang langsung menerjang ke arah Igi Yok Hang. Cahaya pedang bak pelangi. Melihat pedang itu sudah hampir mengenainya, Igi Yok Hang baru memutar tubuhnya sekai igus menggerakkan pergelangan tangannya, pecutnya melayang ke atas. Jurus menteri mempertahankan negara yang dilancarkan Noe Tao Ling merupakan salah satu jurus paksian kiam yang paling hebat dan mengandung kekejian. Lagipula sasarannya di titik pusat, yakni jidat, tenggorokan, jantung dan pusar manusia. Pedang itu mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Tampaknya sekejap lagi akan menghunjam tubuh gadis itu. Tetapi pecut di tangan Igi Yok Hang melayang datang menyambutnya. Sinar keperakan berkelebat. Dengan rapat pecut itu menyusup masuk ke dalam cahaya emas dan perak. Tao Ling dapat merasakan keadaannya yang tidak menguntungkan. Tetapi dia sudah bertekad untuk mengadu. Nyawalah tidak penuli lagi dengan keselamatan dirinya sendiri. Dengan mengerahkan tenaganya dia mendorong sepasang pedang itu ke depan. Tampaknya ia benar-benar ingin menusuk Igi Yok Hang sampai terluka, kalau bisa mati seketika. Tetapi belum sempat dia mendorong sepasang pedang itu, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah tergulung hajian ujung pecut. Serangku merasa sakit membuat pergelangan tangannya menjadi nilu. Kelima jari tangan pun merenggang. Pedang emas pun terjatuh di atas tanah dengan menimbulkan suara terang. Tidak menunggu sampai dia menggerakkan pedang peraknya, kembali pergelang tangan kirinya terasa nyeri. Pedang perak pun terlepas jatuh. Igi Yok Hang tertawa cekikikan. Tiba-tiba Tao Ling merasa bagian lehernya menencang. Ternyata pecut itu sudah melilit di lehernya. Kalau aku menghentakan sedikit saja pecut ini, nyawamu pasti sulit dipertahankan lagi, jawab. Apakah sekarang kau sudah bersedia menjadi dayangku kemarahan dalam hati Tao Ling telah meluap-luap? Baru saja dia bermaksud menjerit tidak, tiba-tiba dia mendengar lojit berkata. Tao Ko Nio, ada petpatah yang bagus sekayu, seorang pendekar pandai melihat keadaan. Seandainya kau menjawab tidak, bukan hanya kau seorang diri yang mengantarkan nyawa dengan sia-sia, bahkan nyawa Li Kong Chu pun sulit dipertahankan. Seandainya kau bersedia menurut kepada Shio Chia, yang kau dapatkan hanya keuntungan bukan kerugian. Untuk apa kau tetap kukuh pada pendirianmu Tao Ling menolahkan kepalanya. Dia melihat sepasang lojit menyorotkan sinar kasih sayang dan saat itu sedang menatapnya lekat-lekat. Meskipun Tao Ling tidak tahu siapa lojit itu sebenarnya, tetapi dia dapat membayangkan bahwa orang tua itu juga seorang tokoh dunia persilatan. Kalau tidak, mana mungkin Igi Yoa Hang Sudi memanggilnya Paman? Lagi pula ketika mereka masuk ke dalam Ginhua Kok, orang tua ini memang sudah menunjukkan sikap ingin menolongnya. Apabila dia menuruti nasihatnya, tentu untuk sementara dia bisa hidup terus. Tetapi bagaimana melampiaskan kekesalan batinya karena diperlakukan secara semenamen oleh Yoa Hang? Sampai sekian lama dia tetap tidak menyahut lojit malah tertawa terbahak-bahak. Tao Ko Nio, ada lagi sebuah pepatah yang bagus, seorang manusia sejati ingin membalas dendam, sepuluh tahun pun tidak terlambat. Padahal kalau kau mengingat lagi sejarah negara kita ini, berapa banyak menteri yang dikalahkan oleh musuh bahkan sempat menjadi tahanan perang dan dijadikan bulan-bulanan. Tetapi setelah berhasil meloloskan diri, mereka segera menyusun kekuatan, hakkan ada yang sampai belasan tahun baru menyerang kembali dan menebus kekalahan tempo dulu. Toh akhirnya mereka berhasil juga. Kalau hatimu masih tidak hersedia, ingat akibatnya. Tetapi bila kau seorang yang cerdik dan dapat berpikir panjang, aku nasih hati agar kau terima saja. Tao Ling terkejut setengah mati. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Mengapa kakek ini demikian berani mengeluarkan ucapan seperti ini dihadapan Ikihu dan putrinya? Apakah dia tidak merasa takut kepada mereka berdua? Justru ketika hatinya masih mengkhawatirkan kakek tua itu, terdengar Ikiok Hang tertawa terkekeh-kekeh. Apalah yang dikatakan logik memang benar. Asal kau mempunyai kemampuan, sepuluh tahun kemudian ingin membalas dendam juga tetap ku sambut dengan baik pada dasarnya Tao Ling memang seorang gadis yang cerdas. Mendengar ucapan Ikiok Hang, dia segera sadar bahwa baik Ikihu ataupun putrinya merupakan orang-orang yang angkuh dan memandang hebat diri mereka sendiri. Mereka menganggap tidak ada orang lagi di dunia ini yang sanggup melawan mereka. Kata-kata atau nasihat logik tadi, boleh dibilang meraba dengan tepat isi hati mereka. Bukan saja kedua orang itu tidak marah, malah senang mendengarnya. Kalau begitu, logik juga orang yang pintar. Dia bisa mengikuti perkembangan yang ada di depan matanya. Setelah merenung sejenak, dia memaksa dirinya menahan kekesalan hatinya. Baik, aku bersedia katanya. Jadi Dayang juga ada peraturannya. Sekarang kau panggil dulu ayahku satu kali, kemudian panggil aku satu kali juga ucap Ikiok Hang sumbil tersenyum. Dada Tawoling hampir saja meledak mendapat hinaan sedemikian rupa dari Ikiok Hang. Tetapi sinar matanya kembali bertebu pandang dengan logit, akhirnya dia menahan juga kemarahan hatinya. Si Ochia, lo ya panggilnya. Coba kau menurut dari tadi, tentu tidak perlu merasakan sakitnya pecutku. Bukan Ikiok Hang tertawa terbahak-bahak. Tawoling tidak menyahut sepatah katapun. Tangan satu Giyok Hang mengendur. Pecut yang melilit leher Tawoling pun terlepas seketika. Tawoling cepat-cepat menghambur kepada Li Chun Ju. Dia melihat bagian tangan, lengan, wajah pemuda itu dipenuhi dengan jalur berdarah. Hatinya perih sekali. Li Chun Ju berusaha memberontak untuk bangun. Taoko Nio, aku hanya menyusahkanmu meskipun ucapan Li Chun Ju sangat sederhana. Tetapi di dalamnya terkandung kasih sayang yang tidak terkirakan. Hati Taoling semakin peluh mendengarnya. Tanpa dapat ditahan lagi air matanya mengalir dengan ras. Li Chun Ju memandannya dengan terpaku. Tidak usah bersedih terus. Asal kau menurut semua perkataanku baik-baik, sekembalinya dari Sichuan, kalian toh masih dapat bertemu muka. Kau menjadi dayangku, dia menjadi penjaga keamanan di Ginhua Kok ini. Bukankah merupakan hal yang mengembirakan kata gadis cantik Giyok Hang itu? Taoling hampir tidak dapat menahan kepiluan di hatinya. Dia langsung berdiri. Cepat siapkan kereta kuda, kita harus berangkat sekarang juga. Iya, kau tidak membawa apa-apa terdengar suara ucapan Giyok Hang. Tentu ada yang harus ku bawa, tampak bayangan tubuhnya bagai gumpalan asap. Dalam sekejap Matu sudah berada pada jarak lima dipaan. Sekali lagi tubuhnya berkelebat, Tau-Tau sudah menyusup ke dalam rumah. Kecepatan gerakan tubuhnya membuat metel, Tau-Ling membelalak dan mulut membuka. Tidak berapa lama kemudian, Iki Hu sudah keluar kembali. Tetapi kedua tangannya masih kosong, tidak terlihat dia membawa apapun. Sementara itu, Giyok Hang memerintahkan Tau-Ling naik ke dalam kereta. Setelah masuk ke dalam, Tau-Ling melirikan matanya kepada Li Chun-Ju. Matanya menyorotkan keperihan hatinya berpisah dengan pemuda itu. Namun tali kendali kuda sudah dihentakan. Keempat ekor kuda itu segera meringkik dan menggerakkan kakinya. Dalam sekejap metu kereta itu sudah meluncur keluar dari Giyok Hang. Li Chun-Ju terkulai di atas rumputan. Dia ingin berdiri dan berlari menuju mulut lembah untuk melihat Tau-Ling sekali lagi. Tetapi baru saja dia berdiri, kakinya sudah terasa lemas dan jatuh kembali. Hatinya sedih sekali. Tanpa dapat ditahan lagi. Dia menarik nafas panjang. Tampak logit membungkukan tubuhnya dan memperhatikan keadaannya. Berkali-kali Li Chun-Ju menarik nafas panjang. Loh Chiam Pua, nasihatmu kepada Taoko Unio memang tidak salah. Tetapi watak gadis yang satu ini, di luar lembut, dalamnya keras. Mana sudi dia mendapat tekanan dari orang atau mendengar perintah orang? Seandainya dia memendam kekesalannya dalam hati, maka darah di sekitar hatinya akan membeku serta menimbulkan luka dalam yang parah. Tetapi apabila dia membangkang, penderitaan apalagi yang akan diterimanya bukankah sudah dapat dibayangkan? Airah ucap Li Chun-Ju. Cikong Chu, Tian menggerakan hati si Raja Iblis itu untuk meninggalkan Gin Hua Kok. Ternyata penderitaan dan hinaan yang kuterima selama beriasan tahun tidak sia-sia katanya dengan ada berbisik. Lo Chiam Pua, bagaimana kau memanggilku barusan? Tanya Li Chun-Ju bingung. Aku memanggil kau Cikong Chu Lo Ji tersenyum misterius. Lo Chiam Pua jangan bercanda, aku seli, bukan Su Chi selesai berkata. Ia teringat Iki Hu menanyakan apakah dia anak kandung Pat Kua Kiam Li Wan, hatinya semakin tidak mengerti. Lo Ji tidak menyaut. Tubuhnya berkelebat dan tau-tau sudah berada di mulut lembah. Dia melongokan kepalanya keluar untuk melihat keadaan di kiri kanannya. Tampak debu berterbangan. Kereta kuda berwarna putih itu sudah berada di kejauhan dan tidak berapa lama kemudian tinggal tampak titik. Berwarna keperakan. Setelah yakin majikan dan nonanya sudah pergi, Lo Ji baru melesat kembali ke samping Li Chun-Ju. Cikong Chu, aku khawatir kau sendiri tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Sekarang kau ikut aku dulu dia memapah tubuh Li Chun-Ju lalu berjalan menuju sebelah kanan lembah. Mereka sampai di depan sebuah pintu batu. Lo Ji mendorong batu besar itu kemudian terlihat sebuah celah yang cukup lebar. Lo Ji membungkukan tubuhnya sedikit dan masuk ke dalam, Li Chun-Ju pun mengikutinya. Setelah berjalan heberapa depa, pandangan mata pun jadi leluasa. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang cukup luas. Sekali lagi Lo Ji melongo keluar. Li Chun-Ju tidak melihat adanya orang lain di lembah itu. Tetapi sikap Lo Ji masih demikian hati-hati. Diam-diam-diam menyadari urusan ini pasti rahasia sekali. Tadinya Li Chun-Ju berdiri dengan punggung bersandar di dinding batu. Lo Ji keluar melihat-lihat keadaan. Setelah kemhali lagi, dia berjalan menuju sebuah tempat tidur batu. Kemudian dia yang mengerahkan tenaganya untuk mengangkat batu itu. Ternyata batu yang berbentuk persegi dan setebal kasur tempat tidur itu terangkat olehnya. Li Chun-Ju sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya. Setelah batu itu terangkat, Li Chun-Ju melihat tempat tidur itu sekarang terdapat lekukan di dalamnya, besarnya sama dengan batu tadi. Tetapi warna batu yang menjadi alas di dalamnya berwarna abu-abu pekat. Kefikap rasaannya sedang bingung, Lo Ji sudah membimbingnya dan menyuruhnya tidur di atas lekukan batu itu. Baru saja Li Chun-Ju merebahkan dirinya, ia langsung berteriak sekeras-kerasnya kemudian bermaksud melonjak bangun. Rupanya ketika Li Chun-Ju baru membaringkan tubuhnya di atas batu itu, ternyata dia merasa dirinya seakan dilemparkan ke dalam kolam berisi air serangkum hawa dingin yang menggigilkan menyusup sampai ke dalam tulang sum-sumnya. Apalagi bagian tubuh yang terkena pecutan I Giok-Hang, perihnya tidak terkatakan. Pada dasarnya tubuh Li Chun-Ju memang sudah lemah sekali. Bahkan ketika berdiri saja harus menyandarkan tunggungnya ke dinding batu. Tetapi rasa dingin yang menusuk dari alas batu yang ditidurinya ternyata sanggup membuat dia melonjak bangun. Baru setengah dia melonjakan tubuhnya, tangan si kakek tua sudah mendorongnya keras-keras. Tubuhnya terhempas kembali ke atas alas batu tersebut. Bahkan belum hilang rasa terkejut di hati Li Chun-Ju, kakek tua itu sudah mengulurkan tangannya kembali dan menotok dua buah jalan darahnya. Tentu saja Li Chun-Ju tidak dapat bergerak lagi setelah jalan darahnya tertotok. Dia merasa segulung demi segulung hawa dingin menyusup ke dalam pori-pori di seluruh tubuhnya. Dalam waktu yang singkat, keempat anggota tubuhnya sudah mulai kaku. Meskipun Li Chun-Ju masih bisa berbicara, tetapi rahang mulutnya sulit dibuka, lidahnya terasa keluh. Sampai beberapa lama, dia baru sanggup memaksakan diri berkata, Lo Cian Pua, an, ta, ra, kita tidak, ada, permusuhan apapun, mengapa kau, tubuhnya menggigil, dia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya lagi. Cikongcu, tahukah kau siapa aku kata orang itu serius? Saking dinginnya, wajah Li Chun-Ju sudah berubah menjadi kehijauan. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Matanya memandang lojit seakan menunggu kelanjutan kata-katanya. Kau sudah mengikuti pasangan suami istri Pat Kuakiam Li Yuan sekian lama, tentunya pengetahuanmu tentang dunia Kang Ou juga cukup luas. Pernahkah kau mendengar bahwa belasan tahun yang lalu di dunia Kang Ou, khususnya, golongan haitain ada seorang perampok yang selalu malang melintang seorang diri. Julukannya hantu tanpa bayangan. Senjatanya sebatang golok dan sepasang cambuk. Orang itu si Soe Bun bernama Tunggal Jit mendengar kata-katanya, dalam hati Li Chun-Ju tertegun. Meskipun orang bernama Soe Bun Jit itu sudah belasan tahun tidak terdengar kabar beritanya, tetapi namanya renasih tersohor di kalangan orang-orang bulim. Menurut berita yang pernah didengarnya, baik Gwe A Kang maupun Lue Kang orang ini tinggi sekali. Meskipun orang dari golongan hitam, tetapi wataknya cukup baik. Jiwanya besar. Malah Soe Bun masih bersaudara dengan hosyo angkatan tertinggi dari Gou Tai Bun, yakni Chiang Bun Jinnya Bukong Tai Su. Mungkinkah lo Jit yang ada di hadapannya ini tokoh yang bernama Soe Bun Jit karena pikirannya melayang-layang, tanpa disadari rasa nyerinya jauh berkurang. Bahkan tanpa disengaja dia bertanya, Apakah lo Ciam Pua ini? Soe Bun Hiap Tuh Perambok Budiman Tidak salah Tidak disangka usiamu yang demikian muda tetapi sudah pernah mendengar namaku, Soe Bun Ciam Pua Cepatlah kau bangunkan aku dari tempat tidur batu ini, Cikong Cu Ketika kau masih kecil, mungkin kau juga pernah tidur di atas tempat tidur batu ini, Hanya saja kau sudah lupa hati Licun Ju semakin curiga, dia berusaha memberontak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Soe Bun Ciam Pua, bagaimana mungkin aku pernah tidur di atas alas batu ini? Kalau dikisahkan, ceritanya cukup panjang. Kau harus sabar mendengarkannya, Soe Bun Jit menarik napas panjang, kemudian dia memulai ceritanya. Ketika usiamu baru menginjak tujuh bulan, di keluargamu terjadi perubahan besar dan mengerikan. Ayah ibumu mati, kakak serta adikmu terbunuh. Keadaan waktu itu benar-benar, L.I.E. Chun Ju seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mendengar kata-kata Soe Bun Jit, wajahnya langsung berubah. Soe Bun Ciam Pua, Mengapa kau bisa mengucapkan kata-kata seperti itu kau kira Pakat Kua Kim Gin Kiam, pasangan suami istri Li Wan benar-benar orang tua kandungmu tanpa disadari, seluruh perhatian L.I. Chun Ju tercurah pada cerita orang tua itu. Sejak dia mengerti urusan, dia tidak pernah curiga dengan riwayat hidupnya sendiri. Tetapi sekarang, bukan hanya Gin Leng Hia Chiang Iki Hau yang curiga diabukan anak kandung Pakat Kua Kim Gin Kiam Li Wan, bahkan hantu tanpa bayangan Soe Bun Jit ini juga yakin diabukan anak kandung pasangan suami istri itu. Masa ayah sebesar ini, dulu belum pernah terbayangkan olehnya, bahkan bermimpi pun tidak. Oleh karena itu, untuk sesaat dia lupa dengan rasa nyari yang melanda dirinya. Seabun Ciam Pua, Lai U Siapa Orang Tua? Kandungku sebenarnya? Mereka mati di tangan siapa? Benarkah aku suci? Tanyanya beruntun. Mungkin karena lupa dengan rasa sakitnya, pertanyaan Li Chun Ju juga dapat dicetuskan dengan lancar. Tidak salah, kau memang suci. Ayahmu adalah pemilik alas batu banyan siping, pendapan es laksaan tahun, yang merupakan salah satu pusaka yang menjadi encaran tokoh-tokoh bulim mendengar sampai di sini, wajah Li Chun Ju semakin menyeratkan rasa terkejutnya. Maksudmu, aku putra Tochu, pemilik pulau, Hek Cui Tu, Cicin Hu tidak salah. Tadi aku justru khawatir si Raja Iblis itu mengenalimu sejak kecil sampai besar, entah berapa kali sudah Li Chun Ju mendengar kisah dendam antara Iki Hu dengan Tochu Hek Cui Tu, Cicin Hu. Mula Muya Iki Hu berhasil dikalahkan oleh Cicin Hu. Tetapi beberapa tahun kemudian, Iki Hu datang kembali ke Hek Cui Tu mencari Cicin Hu. Dengan ilmu telapak darahnya yang menggetarkan dunia persilatan, Iki Hu membasmi seluruh keluarga dan anggota Hek Cui Tu. Seluruh penghuni pulau itu habis dibunuh oleh Iki Hu. Yang tersisa hanya seorang putranya yang usianya belum mencapai satu tahun. Selama beberapa tahun ini, menurut kabar burung, Iki Hu terus berusaha menemukan bayi yang tidak sempat dibunuhnya itu. Ketika Li Cunju mendengar orang mengisahkan cerita itu, diam-diam dalam hati dia sering mendoakan keselamatan sang bayi laki-laki agar jangan sampai ditemukan oleh Iki Hu. Tetapi mimpi pun dia tidak pernah membayangkan bahwa bayi kecil yang sempat menjadi perhatian kalangan orang-orang Keng Wu itu adalah dirinya sendiri. Sampai sekian lama dia termangu-mangu. Kemudian baru berkata, Apakah yang kau katakan itu benar adanya mana mungkin palsu mengapa kau begitu yakin aku putra Cicin Hu tanya Li Cunju Yagi? Padahal urusannya sudah berlalu begitu lama. Ketika pertama kali aku melihatmu, usiamu baru lima bulan. Tentu saja aku tidak dapat mengenalimu. Tetapi sekarang, wajahmu persis dengan ayahmu ketika muda. Tidak ada perbedaan sedikitpun. Mana mungkin aku tidak bisa mengenalimu sabun ciam pual, benda ada yang semak, manusia hanya yang mirip. Kayau mengambil kepastian dari rupa yang sama saja, bagaimana bisa membuktikan bahwa aku benar-benar putra Tocu Hek Cuitu, Cicin Hu? Apalagi ayah ibuku sangat baik terhadapku. Aku benar-benar tidak percaya kalau mereka bukan orang tua kandungku, dibalik semua ini pasti ada yang tidak kau ketahui. Biar aku menjelaskannya dengan terperinci, katakan saja pada saat itu, seluruh tubuhnya masih terasa nyari karena dinginnya alas batu yang bernama Banian Siping itu. Tetapi karena seluruh perhatiannya tercurah ke masalah lain, dia jadi tidak merasakannya. Pada waktu itu, Iki Hu datang ke pulau Hek Cuitu. Sebetulnya ayah dan ibumu tidak mungkin kalah dengan kera yang demikian mengenaskan. Tetapi mereka sedang berlatih semu camilmu yang sakti. Hati si Raja Iblis Iki Hu keji sekali. Begitu datang ke Hek Cuitu, dia tidak muncul secara terang-terangan. Semalam penuh dia mencari kesempatan yang baik. Setelah mendapat kesempatan yang baik, dia langsung menerjang ke dalam gedung rumahmu. Kedua orang tuamu sedang bersemedi melatih ilmu, dia langsung membunuh. Mereka tanpa sempat memberikan perlawanan sedikitpun. Setelah berhasil, dia menghabisi seluruh anggota keluargamu dan penghuni pulau lainnya. Kalau aku memang putra Cicin Hu, mengapa aku bisa meloloskan diri dari pembantayan yang keji itu tanya Li Chun Ju. Sebulan sebelumnya, kau dibawa pergi oleh inang pengasuhmu meninggalkan Hek Cuitu untuk mengunjungi nenekmu. Karena itukah selamat dari pemhunuhan malam itu, siapa pula nenekku itu dia orang tua juga mempunyai nama besar di dunia Kang Ou, julukannya Liong Po, nenek naga, Cigonyo. Pada saat itu, dua bulan sebelumnya aku sempat berkunjung ke Hek Cuitu. Kami pernah bertemu muka satu kali. Dua bulan kemudian, aku mempunyai sedikit urusan dengan ayahmu dan ingin menemuinya, tetapi ketika aku baru tiba di tepi laut, aku langsung mendengar bencana yang menimpa keluarga besar Hek Cuitu. Cepat-cepat aku menuju pulau itu untuk membuktikan kebenarannya. Ternyata Renemang benar. Ayahmu pernah menanam budi yang besar kepadaku, karena itu aku pun menguburkan semua mayat yang ada dalam pulau itu. Kemudian aku pun teringat kepadamu. Menurut berita yang ku dapatkan hanya kau seorang yang sempat meloloskan diri dari pembantaian Ifu. Sedangkan aku tahu di men kau berada. Bergegas aku menyusul ke rumah nenekmu, Ciu Gonyo. Tetapi di tengah perjalanan, kembali aku mendengar berita bahwa sekeluruh anggota keluarga di rumah nenekmu itu juga habis terhunuh oleh Ikihu. Tetapi yang melegakan hatiku justru mendengar kabar bahwa iblis itu tidak berhasil menemukan bayi itu. Mengenai bagaimana kau bisa meloloskan diri untuk kedua kalinfa, aku sama sekali tidak tahu, meskipun So Bunjit menuturkan cerita itu dengan serius, tapi Li Cunju tetap tidak percaya. To Chu Hek Chu Itu mempunyai tiga orang putri dan tiga orang putra termasuk dirimu. Yang anehnya setiap anak laki-laki maupun perimpuan, di lengannya pasti ada andeng-andeng berwarna merah. Karena itu, ketika si raja iblis Ikihu meihatmu, dia langsung mengoyak lengan bajumu, ujar So Bunjit meneruskan ceritanya. Tetapi di lenganku tidak ada andeng-andeng merah sedikitpun, pasti pasangan suami istri Li Wanteiah menghilangkan andeng-andeng di lengan renu itu satu kata So Bunjit. Seabun Chiang Pual, aku tetap tidak percaya dengan ceritamu ujar Li Cunju sambil menggelengkan kepala. Sekonyong-konyong terlihat perubahan di wajah So Bunjit, kemudian dengan tergesa-gesa dia melesat keluar. Seabun Chiang Pual, ada apa tanya Li Cunju? Tampak So Bunjit berhenti sebentar di depan pintu batu. Kemudian dia melongokan kepalanya keluar. Wajahnya menyiratkan perasaan terkenjem. Terdengar dia seperti menggumam seorang diri. Aneh. Tadi terang-terangan aku mendengar suara seseorang, mengapa aku tidak melihat siapa-siapa gumam So Bunjit? Seabun Chiang Pual, mungkinkah si Raja Iblis Ikihu tiba-tiba kembali lagi tanya Li Cunju dengan tegang? Jangan khawatir, sebelum sampai di Sichuan dan bertemu dengan pasangan suami istri Li Wan, dia tidak mungkin kembali ke sini. Jawab Seabun Sarn Bil tertawa getir. Untuk apa Ikihu ingin bertemu dengan kedua orang tuaku? Kau toh tidak percaya dengan kata-kataku. Tetapi si Raja Iblis Ikihu begitu melihatmu langsung mencurigai hahwakaulah bayi yang dulu dicari-carinya. Tentu tujuannya untuk membasmi rumput sampai ke akar-akarnya. Tetapi dia tidak menemukan andeng-andeng merah di lenganmu. Karena itu diahlum yakin dengan dugaannya sendiri. Dia sengaja menahan mudigin huwako ini dan pergi ke Sichuan mencari pasangan suami istri Li Wan untuk menanyakan riwayat hidupmu sampai sejelas-jelasnya. Kalau belum ada kepastian, mana mungkin dia sudah kembali lagi kemari Li Cunjut terdiam herapa saat. Diam-diam dia membayangkan kembali sikap orang tuanya sejak kecil sampai dewasa terhadapnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat dicurigai. Tidak terlihat sedikit pun titik terang yang menyatakan mereka bukan orang tua kandungnya. Bahkan sikap mereka lebih baik daripada kepada kokonya Li Po. Lagi pula andeng-andeng merah yang dikatakan seabunjit sehagai tanda kelahiran khas keluarga Cichin Hu tidak terdapat pada dirinya. Bahkan sedikit luka bekas guratan pisau pun tidak ada. Seandainya benar pasangan suami istri Li Wan menghilangkan tanda itu, pasti sedikit banyaknya akan meninggalkan bekas luka. Tetapi, meskipun demikian, Li Cunjut juga tidak bisa tidak percaya sama sekali dengan keterangan seabunjit. Pertama, dia tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan seabunjit, bahkan perlakuan orang tua itu sangat baik terhadapnya. Kedua, kerbicara orang tua itu juga penuh keyakinan dan tidak dibuat-buat. Karena itu sampai cukup lama dia terdiam kemudian baru berkata lagi. Seabun Ciam Pual, biar bagaimana, urusan ini menyangkut riwayat hidupku sendiri. Aku ingin menanyakannya kepada kedua orang tuaku agar persoalannya menjadi jelas. Harap kau bebaskan totokan di tubuhku. Aku ingin pergi ke Sichuan untuk menemui ayah dan ibuku, Cikong Chu, ayahmu meninggal dengan care yang mengenaskan. Meskipun aku ini orang golongan hitam, tapi hitung-hitung aku masih mempunyai hubungan saudara dengan ayahmu. Boleh dibilang seluruh bulim tahu bahwa kematian ayahmu berlangsung di tangan Ikihu. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang hkruni menampilkan diri. Menuntut keadilan. Hanya aku sendiri yang tiga kali berturut-turut mendatangi Chin Huakwak untuk membalaskan dendam bagi orang tua dan saudara-saudaramu. Tetapi sayangnya tiga kali berturut-turut pula aku mengalami kekalahan. Akhirnya aku berpura-pura taklu kepadanya dan menjadi pelayannya. Pokoknya selama gunung masih menghijau, hutan masih ada, jangan takut tidak ada kayu bakar. Selama belasan tahun ini aku menahan segala penderitaan dan hinaan. Sekarang aku sudah menemukanmu. Tetapi kau malah ingin pergi ke Sichuan untuk menemui pasangan suami istri Liwan. Bagaimana kalau di sana kau bertemu dengan si Raja Iblis Ikihu? Coba kau pikirkan sendiri. Apakah ilmu silatmu sekarang dapat menandingi kepandaian si Raja Iblis itu mendengar nada bicara seabunjit yang semakin lama semakin serius, hati licunju semakin bimbang. Lalu, entah berapa puluh tahun lagi ilmu silatku baru bisa menandingi kepandaian si Raja Iblis itu. Urusan ini sulit dikatakan. Tetapi batu yang kau tiduri sekarang merupakan endapan es atau salju di gunung Taisan seiam ribuan lahun. Bagi orang yang meiatih ilmu silat, khasiatnya besar sekali. Asal kau bisa menahan penderitaan dan tidur di atasnya selama tujuh hari berturut-turut, ilmu silatmu akan pulih kembali. Bahkan tenaga dalammu akan berlipat ganda. Mengenai urusan kelak, terpaksa melihat peruntunganmu sendiri. Aku akan membebaskan totokan di jalan darahmu. Tetapi kau harus ingat, selama tujuh hari tujuh malam, biar ada rasa sakit yang bagaimanapun, kau tetap tidak boleh bangun dari alas batu itu. Bahkan duduk pun tidak boleh. Pokoknya kau harus berbaring terus. Kalau tidak, mungkin ilmu silatmu selamanya tidak pernah bisa pulih kembali sembari berkata, dia mengulurkan tangannya menepuk jalan darah di tubuh licunju. Pemuda itu tadi mendengarkan cerita seabunji tentang rifayat hidupnya. Yang misterius. Seluruh perhatiannya tercurah ke sana. Dengan demikian penderitaannya tanpa sadar tidak terasa begitu parah. Tetapi sekarang tiba-tiba seabunji membebaskan totokannya. Dia merasa segulung demi segulung hawa dingin menyusup ke seluruh tubuhnya dan membuat rasa nyerinya semakin menjadi-jadi. Siksaan itu bukan main hebatnya. Tetapi dia terus mengingat ucapan seabunji. Seandainya ucapan orang itu benar, maka dirinya tidak akan menjadi orang cacat lagi. Walaupun penderitaan ini sedemikian hebatnya, tapi dia tetap menggeretakan giginya erat-erat dan menahan fa. Sementara itu, seabunji terus mondar, mandir di dalam ruangan hatu dengan wajah serius kurang lebih setengah kentungan. Kemudian, kulit tubuh licunju sudah kebal. Tetapi rasa dingin harahkan menyusup ke dalam tulang belulangnya. Rasa nyerinya benar-benar nemawat dirinya hampir tidak tahan. Seandainya banyan siping milik Tocu Hek Cuitu ini tidak demikian terkenal dan menurut kahar bisa menambah kekuatan tenaga dalam di tubuh seseorang hahkan merupakan pusaka yang menjadi incaran tokoh-tokoh Buen, licunju juga tidak akan percaya dengan kata-kata seabunji. Sembari menahan penderitaan yang hebat, licunju berusaha mengedarkan hawa murni dalam tubuhnya. Ketika dia menoleh kepada seabunji, dia melihat orang tua itu herulang kali berdiri di depan pintu batu dan melongokan kepalanya keluar. Telinganya seakan mendengarkan suara dengan seksama. Mimik wajahnya semakin lama semakin memperlihatkan rasa terkesiapnya. Seakan bukan satu-dua kali, dia menemukan ada gerak-gerik di luar pintu batu itu. Licunju sadar ilmu silatnya saat ini bagai bumi dan langit dibandingkan dengan seabunji. Seandainya ada gerak-gerik apa-apa, dia pun tidak bisa mendengarnya. Hatinya berharap dapat melewati tujuh hari tujuh malam dengan tenang meskipun dia harus menanggung penderitaan yang hebat. Dengan demikian ilmunya bisa pulih kembali dan dirinya tidak sampai menjadi orang cacat. Tetapi kenyataan memang sering bertentangan dengan harapan seseorang. Tiba-tiba saja dia melihat wajah seabunjit berubah kelam. Tubuhnya bergerak laksana terbang. Tangannya mengulur dan meraih sebuah buntalan yang tergantung di dinding batu. Kemudian terdengar suara kering. Kering sebanyak dua kali. Dia berkelebat kembali ke depan pintu goa. Siapa yang berulang kali mengintai di dalam Gin Hoa Kok harap lekas sebutkan nama suara bentakannya itu bergelombang sampai ke tempat yang jauh. Tidak lama kemudian terdengar suara seorang perempuan berkumandang dari kejauhan. Apakah pemilik lembah Gin Hoa Kok, Ilo Siang Sing ada di tempat begitu mendengar suara itu, hati licunju langsung tercekat. Wajah seabunjit juga berubah hebat. Dia membalikan tubuhnya. Cikongcu, tidak peduli apapun yang terjadi di luar, kau harus ingat. Jangan sekali-kali turun dari alas batu itu. Setelah keluar nanti, aku akan menutup pintu batu goa-gawa ini. Yang penting kau harus beristirahat naap seabunjit. Sembari berbicara, dia melepaskan buntalan kain yang dipegangnya. Cahaya berkilauan memenuhi seluruh ruang batu itu. Dia mengeluarkan dua macam senjafa yang bentuknya aneh. Nama seabunjit memang terkenal di kalangan dunia Kang O. Salah satu senjatanya yang istimewa adalah sebuah pecut yang meniliki lima cabang. Masing-masing cabang itu terkait gerigi besi berbentuk setengah lingkaran yang tajamnya bukan main. Seabunjit mendapat julukan hantu tanpa bayangan. Senjata andalanya sebilah golok dan sepasang cambuk. Cambuk itu memang terdiri dari dua utas. Tetapi menggunakannya tidak perlu dua tangan karena dapat dijadikan satu. Sedangkan goloknya juga aneh. Lebarnya tidak seperti golok biasa. Bentuknya juga tidak melengkung, bahkan lebih mirip batangan besi berbentuk persegi empat. Tetapi di kedua sisinya bergerigi juga. Karena mengenali suara perempuan itu, Licunju jadi mengkhawatirkan keselamatan seabunjit. Seabunciampual, kau harus berhati-hati di dalam Ginhuako ini ada nama besar si Raja Iblis Ikihu. Aku yakin mereka juga tidak berani berbuat apa-apa ujar seabunjit. Dia memasukkan sepasang cambuknya ke dalam selipan ikat pinggang. Setelah itu dia melesat keluar dari ruangan batu itu. Kemudian dia mendorong sebuah batu besar untuk menahan di depan pintu tadi. Setelah itu dengan perlahan-lahan dia menerobos taman bunga dan berjalan menuju mulut lembah. Ginhuako dengan kalian selamanya tidak ada hubungan apa-apa. Untuk apa kalian datang kemari tanya seabunjit dengan nada dingin. Baru saja ucapan seabunjit selesai, tiba-tiba dari mulut lembah bekelebat beberapa bayangan. Ternyata di sana sudah bertumah tiga orang. Tiga orang itu mengenakan topeng berwarna merah darah. Dari topeng itu menyembul sepasang meta, warnanya menyeramkan, sehingga membuat orang yang melihatnya timbul perasaan ngeri. Orang yang di tengah bertubuh gemuk pendek, di sebelah kirinya seorang perempuan, hal ini terlihat dari bentuk tubuhnya. Sedangkan di bagian kanan berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus.